teman-teman, misal terdapat foto shirt tadi atau foto vulgar nah foto nude ketika itu dalam posisinya si modelnya ini seperti apa misal disekap kayak tadi ini berarti otomatis dia gak mau harus kayak gitu kan jadi salah ini tentang foto itu maksudnya kan udah disebar nih foto yang itu ada klarifikasi gak dari kamu udah pernah mungkin ada yang baru tau atau baru udah pernah karifikasi karifikasi iya ya itu tuh bukan kemauan dari saya sendiri itu dari sananya kalau bukan karena kesekap dan gak bisa apa namanya gak bisa keluar dari tempat itu aku gak bakal foto kayak gitu juga jadi ini ya teman-teman si kakaknya ini udah klarifikasi nih kalau jika ada fotonya dia nih yang kayak gitu itu dia kepaksa teman-teman yang foto kemarin aku gak tahu fotonya sih dan gak mau tahu tapi itu udah apa namanya pokoknya udah kapan ada orang ada orang tua sama pelatih silat itu udah tahu kan orangnya namanya juga udah senior udah banyak itu tahu dan akhirnya berusaha nge-DM entah di-DM apa entah di ancam polisi atau gimana karena disini kan emang masih di bawah umur juga berapa ya berapa ya terus terus eh tanya nah akhirnya yang di foto senior itu dia mau ngehapus tapi buat fotografer yang kedua itu gak mau ngehapus dia yang nyekap aku yang yang foto aku biasa-biasanya itu dia gak mau ngehapus dan ya itu tadi ininya gak mau ngehapus fotonya dan tetep mau disebar dia sempat buat akun khusus buat yang vulgar tanpa pakaian satupun aku gak bakal tahu kalau itu di post kalau gak fotografer lain itu ngasih tahu aku terus akhirnya aku akhirnya aku ngebuka instagramnya ternyata disana ada foto vulgar banyak dan orang-orang yang pernah foto vulgar ada temenku yang aku juga gak ngira kalau mereka foto kayak gitu dipost disitu dan pas aku sering stalking terus tiba-tiba akunnya itu di private aku ngefollow pas udah di ACC ternyata postingannya udah dihapus semua jadi mereka pinter banyaknya gitu ya tapi ya mau gimana lagi orangnya udah foto kayak gitu kecapnya jelek udah nakal lah udah gini lah udah gini lah kalau temenan sama dia nanti cuman adanya malu lah gini lah udah kata sama kata-kata kayak gitu sekebal ya sekebal ya oh iya jauh silah teman-teman nek pengen gue cerita kalau mau bertanya apa silahkan DM teman-teman untuk tentang dia teman-teman ada di bawah ada di atas sini ada di sini juga itu tadi teman-teman suka duka jadi model fotografer jangan sesekali jadi model jangan sesekali menilai wah model itu enak wah model itu dibayar jangan sesekali menilai seperti itu karena kalian tidak tahu latar belakang model kesusahan modelnya itu jadi apa bener jadi hati-hati buat yang baru terjun ke dunia model ya nah oke teman-teman sekian dulu videonya jika kalian suka dengan video ini kalian tahu harus apa kan terima kasih teman-teman maaf ada banyak salah kata tadi ya ya ya